Masuki hari ketiga, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Bandung secara serentak dilaksanakan. Salah satunya di SMK Pasundan 2 Banjaran dan SMK Penida 2 Katapang. Menurut penjelasan para kepala sekolah bahwa pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar dan diharapkan sampai hari terakhir tidak ada kendala yang mengganggu kegiatan UNBK tersebut. Seperti dituturkan berikut ini. Dalam pelaksanaan UNBK di SMK Pasundan 2 ini, Alhamdulillah siswa-siswi dapat mengikuti dengan baik. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga memenuhi ketentuan yang seharusnya. Karena itu, siswa-siswi yang mengikuti kegiatan UNBK di SMK Pasundan berjalan dengan lancar. Ya, pelaksanaan mudah-mudahan sarana yang dimiliki semakin ditingkatkan di SMK Pasundan 2. Kemudian kegiatan ini yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah bisa lebih baik. Alhamdulillah SMK Penida 2 Katapang hari ini sedang melaksanakan UNBK di hari ketiga, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Pesertanya jumlahnya 128 orang. Ruangannya menggunakan ruangan praktek siswa yang luas dengan pelaksanaan 2 sesi. Pak, ada pendakang? Alhamdulillah, walaupun ada, tapi bisa ditangani yang akhirnya pelaksanaan UNBK di sekolah kita berjalan dengan lancar. Harapan kami dari pemerintah, mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa membantu, terutama dalam pengadahan alat-alat yang saya khawatirkan ke depan. Mudah-mudahan jumlah siswa bertambah, berserta bertambah, berarti peralatan juga harus bertambah. Sekali lagi, kepada para siswa dari lulusan SMP yang kelas 3 tahun ini, mari bekerjasama bergabung dengan kami di SMK Penida 2 Katapang. Sehingga SMK Penida 2 Katapang menjadi SMK yang favorit dan dipercaya oleh masyarakat. Hal senada juga diungkapkan para panitia dengan terlaksananya kegiatan UNBK dengan lancar. Diharapkan hasilnya sangat menguaskan, juga menghimbau kepada para siswa yang mau masuk ke SMK Pasundan maupun ke SMK Penida 2 Katapang, pihak sekolah sudah siap menerimanya. Pelaksanaan Alhamdulillah lancar amat semua, bahwanya siswa bisa menerimanya dengan baik, dengan hasil yang mau masuk ke SMK Penida 2 Katapang. Dari Kecamatan Banjaran dan Katapang, Agus BR dan Tim Liputan Hadas TV mengabarkan.